Anda masih menyaksikan kabar pagi. Pemirsa Timnas Indonesia berhasil melaju ke final SEA Games 2023 setelah berhasil menggasak Vietnam dengan skor 3-2 di Stadion Nasional Olimpik Stadium Panompen, Kamboja pada Sabtu sore. Sejak babak pertama pasukan Garuda Muda tampil heroik saat menghadapi Timnas Vietnam pada laga semifinal. Kedua tim berambisi lolos ke partai final meski dengan misi yang berbeda. Indonesia yang belum pernah memenangkan medali emas sejak 1991 dan Vietnam yang ingin mempertahankan gelar. Anak asuh Indra Syafri mampu unggul cepat di menit ke-11 babak pertama. Lemparan jauh Pratama Arhan ke area gawang Vietnam di Sambar Kepala Komang Teguh Trisnanda hingga mampu membobol gawang Vietnam. Namun di menit ke-36 Vietnam mampu membalas namun di menit ke-36 Vietnam mampu membalas lewat tandukan striker andalan mereka Nguyen Phantung. Di babak kedua Timnas Indonesia kembali unggul di menit ke-54 lewat sontekan Muhammad Ferrari setelah terjadi kemelut di area gawang Vietnam. Skor berubah menjadi 2-1. Di menit ke-60 Pratama Arhan diusir wasit setelah mendapatkan kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran. Setelah terus menekan, Vietnam dapat mengimbangi skor menjadi 2-2 setelah Bagas Kava membuat gol bunuh diri. Namun penentu kemenangan Indonesia akhirnya tercipta melalui sepakan mematikan dari Muhammad Taufani di menit tambahan. Hingga tiupan peluit berakhir, skor 3-2 tetap bertahan untuk kemenangan Timnas Indonesia. Pemirsa dua pejabat tinggi negara menyambut kepulangan atlet nasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten usai berlaga di SEA Games 2023 di Kamboja. Terlihat Arlaga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Dito Aryotejo Menpora serta dari Komite Olahraga Indonesia menyambut puluhan atlet nasional yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Erlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua PB WUSU Indonesia mengatakan sebuah prestasi yang luar biasa berkat kerja keras para atlet dan pengurus cabang olahraga WUSU yang mendapatkan 14 medali melebihi target. Dengan demikian bisa pendapatan medali mencapai 150% dari target. Seperti kita ketahui cabang olahraga WUSU mendapatkan 150% dari target yakni 6 medali mas, 6 medali perak, dan 2 perunggu. Terima kasih. di Bandara Soekarno-Hatta. Memang ini hasil pembinaan yang ketat dan juga pelatihan yang kemarin dilakukan di Kaedah, di Hancik dan Henan. Sehingga mereka mempunyai lawan yang kebanding. Sehingga saat bertanding, confident. Walaupun hari pertama hari terbulah agak-agak mentalnya sedang dibedi. Karena bedanya antara nilai itu hanya 0,00 lihat petik di silet. Tapi Alhamdulillah di hari berikutnya komental juaranya. Sementara atlet nasional Indonesia cabang olahraga angkat besi berhasil meraih menelima SEA Games 2023 Kamboja. Ya pemirsa, inilah atlet angkat besi Eko Yuli Irawan sukses merebut medali emas SEA Games 2023 Kamboja dari nomor 61 kg putra. Tidak hanya itu, Eko bahkan berhasil memecahkan rekor SEA Games dengan angkatan 170 kg di Clean Anger. Jika ditambah dengan 133 kg angkatan snatch, maka total angkatan Eko mencapai 303 kg pada SEA Games edisi ke-32 kali ini. Terus terang si game ini perjuangan berat karena memang dilatihkan saya gak bisa jongkok karena memang ada kendala di lutut selama dua bulan terakhir berani jongkok di panggung makanya yang pertama gak bangun terus yang snatchnya masih jatuh kayak masih ngerasain ada masalah apa enggak. Tapi mau gak mau hasil angkatan terakhir menentukan kan. Mau patah di atas pun lanjut. Udah ambil resiko udah Alhamdulillah masih dapet. Tapi emang ini angkatannya? Kalau di tempat latihan dengan kondisi ini sebenarnya ini the best di kelas ini ya. Karena di latihan otomatis berat badan saya kan lebih tinggi daripada di pertandingan. Jadi emang ini keluar dari latihan kemarin? Ya ini lebih dari itu. Makanya pelatih pun agak pusing. karena gamblingnya kan kalau gak kena runggu kan. Jadi mau gak mau apa resikonya kita ambil di sini. Sampai jumpa di sini.